Baik, kita berjumpa lagi pada diskusi kita tentang fotosintesis. Hari ini kita membahas tentang pengantar reaksi terang sebagai bagian yang pertama. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan di bumi ini atau di biospiri ini sangat tergantung pada energi yang berasal dari matahari. Namun demikian keberadaan energi itu harus dikonversi menjadi energi yang dapat dipakai oleh biosistem. Oleh karena itu, biosistem yang berperan dalam mengkonversi energi matahari atau energi cahaya menjadi energi kimia adalah organisme yang digelongkan sebagai foto-autotroph. Ada pun proses konversi energi cahaya menjadi energi kimia, kita kenal dengan fotosintesis. Secara garis besar, reaksi fotosintesis digambarkan dengan reaksi ini, yaitu 6 molekul air, tambah 6 karbon dioksida sebagai substrat, berlangsung di dalam kloroplas secara enzimatik, menghasilkan C6H12O6, disertai pelepasan 6 molekul oksigen. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana fotosintesis itu berlangsung? Tentu saja fotosintesis pada tumbuhan hijau berlangsung paling umum di organ daun. Karena di dalam organ daun tersebut terdapat jaringan yang tersusun atas sel-sel yang di dalamnya terdapat organel yang mengandung pigment yang mampu menyerap energi cahaya matahari. Di dalam skrin ini, ditunjukkan salah satu struktur anatomi daun tumbuhan C4. Nanti akan dijelaskan apa yang maksudnya tumbuhan C4. Di dalam struktur ini, fungsi daripada kutikula tidak lain adalah menghambat, evaporasi, melewati permukaan daun. Di bawah dari epidermis terdapat sel-sel mesofil, di mana sel-sel mesofil ini dibagi atas dua, yaitu sel mesofil palisade dan sel mesofil bunga karang atau sepungi mesofil sel. Sel mesofil palisade itu sering disebut dengan sel-sel parengkim tiang, mesofil-mesofil tiang karena berbentuk seperti pagar. Baik mesofil palisade maupun mesofil bunga karang itu terkandung kloroplas. Dan oleh karena itu, tempat berlangsungnya fotensintesis yaitu pada sel mesofil tersebut. Di bagian bawah ini ada sel-sel epidermis yang mengalami modifikasi sesuai dengan fungsinya membentuk suatu poru-poru istomata, di mana epidermis yang yaitu poru-poru istomata dibentuk oleh dua sel penjaga. Di sini melalui poru ini akan berlangsung proses difusi. Lebih lanjut, dalam struktur anatomi kloroplas, di sini ada, kita tahu bahwa organel kloroplas adalah organel yang memiliki dua lapis membran, baik membran luar dan membran dalam, dan ada ruang di antara membran. Ada dua bagian utama yang terkait dengan fotosentis yang sangat penting yaitu tilakoid dan stroma. Tilakoid ini berbentuk keping, di dalamnya ada lumen ruang dan ada cairan. Kemudian tilakoid ini tersusun, membentuk suatu granum, dan jamaknya disebut dengan grana. Kemudian antara granum yang satu dan lainnya dihubungkan oleh suatu lamella, yang disebut dengan lamella stroma. Perangkaian kompleks dari reaksi fotosintesis secara umum dibagi atas dua tahapan. yaitu dan mengapa tidak berlangsung di stroma. Nah, tahapan reaksi terang tentu kita harus definisikan adalah suatu tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan energi cahaya secara langsung untuk menggerakkan reaksi tersebut. Sementara dalam reaksi gelap, tidak diperlukan energi cahaya secara langsung, di mana energi cahaya sudah dikonversi menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH yang dibentuk di dalam reaksi terang. Reaksi terang tersebut berlangsung di tilakuit, karena di dalam tilakuit itu terkandung pigment-pigment fotosintesis yang mampu menangkap mengabsorpsi energi cahaya matahari. Sementara di stroma terdapat sistem M-SIM yang berperan dalam fiksasi CO2, kemudian secara bertahap akan diubah dibentuk menjadi senyawa gula. Komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam reaksi terang? Secara umum, ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk keberlangsungan reaksi terang, yaitu cahaya, pigment, air, enzim adenosine di fosfat, tambah fosfat anorganik, dan NADB. Cahaya sebagai penggerak reaksi terang, pigment sebagai pengabsorpsi, cahaya, air sebagai substrat, enzim sebagai suatu sistem yang mengkatalis berlangsungnya reaksi terang. Sementara ADP dan P1 menjadi substrat untuk pembentukan ATP, demikian juga NADP akan direduksi menjadi NADPH. Cahaya, seperti dikatakan tadi, bahwa cahaya berperan sebagai penggerak berlangsungnya fotosintesis, khususnya reaksi terang. Cahaya dapat dinyatakan sebagai daerah spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 380 sampai 750 nanometer. sering disebut juga dengan cahaya tampak atau visible light. Namun secara umum, radiasi sinar mata dibagi atas 3, yaitu radiasi yang memiliki gelombang elektromati yang panjang, kemudian itu lebih besar dari 700, kemudian 400 sampai 700 itu cahaya tampak, sedangkan lebih kecil dari ampak. 100 itu masuk ke cahaya ultraviolet, sinar X maupun sinar gamma. Apakah seluruh cahaya ini dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam menyelenggarakan fotosintesis? Tentunya tidak. Yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan terkait dengan proses fotosintesis adalah maka cahaya dengan panjang gelombang 700, kemudian menjadi 400 sampai 700. Tentunya panjang gelombang ini berbanding terbalik dengan energi yang dikandung. Semakin panjang gelombang suatu cahaya, maka energi yang dikandung semakin kecil. Cahaya memiliki karakteristik. Memiliki karakteristik di mana cahaya sebagai suatu gelombang ataupun cahaya sebagai suatu partikel. Sebagai suatu gelombang, cahaya dinyatakan sebagai suatu panjang gelombang atau lambda. Atau sering dikatakan juga jarak antara dua puncak gelombang. Sementara cahaya sebagai partikel yang sering disebut sebagai foton, di mana setiap foton mengandung energi yang disebut dengan kuantum. Energi yang dikandung oleh suatu foton berbanding lurus dengan frekuensi cahaya dan konstanta flan dengan persamaan E sama dengan Avenue. Sinar matahari tentunya memiliki kumpulan foton dengan frekuensi yang berbeda. Semakin besar frekuensi, maka energi yang dikandung oleh cahaya itu semakin tinggi. Kemudian pigment merupakan salah satu komponen yang penting juga yang mendukung proses terjadinya fotosintesis. Karena pigment berperan dalam mengabsorsi cahaya-cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya termasuk matahari. Pigment pada tumbuhan itu bermacam-macam. Terkait dengan fotosistem, maka pigment itu sistem pigment yang terkait dengan fotosistem disebut dengan fotosistem. Fotosistem terdiri atas dua komponen utama yaitu pusat reaksi di mana pigment yang berperan sebagai pusat reaksi adalah chlorophyll A. Sementara pigment aksesoris atau pigment antena antara lain chlorophyll B dan carotenoid. Nah pigment yang termasuk dalam kelompok karotenoid adalah beta-carotene, lycopene, anthocyanin, dan santofil. Ada beberapa struktur pigment di sini termasuk chlorophyll. di sini adalah rantai tiolnya. Kemudian berbeda antara chlorophyll A dan B. Di sini ada gugus methyl kalau di chlorophyll A sedangkan ini gugus aldehyde. ini juga beberapa struktur bangun daripada karotenoid yaitu beta-carotene, lutein, dan fokusantin. Demikian juga struktur dari picobilin yang bekerja juga sebagai pigment aksesoris. Tentunya seperti dikatakan tadi bahwa setiap cahaya hari tentu diabsorci oleh pigment yang spesifik. dikatakan tadi bahwa cahaya memiliki panjang gelombang foton yang panjang gelombang yang bervariasi. Oleh karena itu di sini panjang gelombang dan daerah absorpsi yang satu ini adalah pada bakteri di bawah 400 panjang gelombangnya sedangkan dua ini adalah chlorophyll A tiga adalah chlorophyll B empat adalah picoeritrobilin sementara lima adalah beta-carotene jadi ini dua di sini 680 ini adalah chlorophyll A jadi artinya masing-masing pigment mengabsorsi panjang gelombang yang spesifik dikatakan tadi bahwa fotosy fotosy sistem pigment terdiri pada pusat reaksi dan pigment aksesoris secara umum fotosy dikelompokkan atas dua yaitu fotosy sering diberi simbol P700 dimana P700 mengartikan bahwa pusat reaksi tersebut mampu mengabsorsi panjang gelombang 700 nanometer sementara di sekitar pusat reaksi terdapat pigment aksesoris yang fungsinya menyerap panjang gelombang di bawah 700 nanometer demikian juga fotosy sistem dua pusat reaksi sering dengan P 680 P 680 artinya pusat reaksi pada fotosy dua dapat menyerap panjang gelombang 680 sementara cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek diserap oleh atau diabsorsi oleh pigment pigment antena oleh karena itu fungsi dari pigment antena itu sendiri yaitu melindungi pusat reaksi fotosy fotosy 1 dan 2 terletak secara terpisah pada membran tilakoid seperti digambarkan disini bahwa disini fotosy ini membran tilakoid ini stroma ini lumen tilakoid fotosy yang terletak atau yang terdapat di membran tilakoid itu berada pada tempat yang berbeda pada membran tersebut ini fotosy 2 ini fotosy 1 protein antena yang berasosiasi dengan klorofil A dan klorofil pada fotosy 1 maupun pada fotosy 2 sering disebut sebagai protein kompleks 1 atau 2 yang meabsorsi atau memanen cahaya atau sering disebut dengan light harvesting kompleks 1 protein atau light harvesting kompleks 2 protein protein kompleks tersebut atau sering disebut dengan kompleks antena sering juga dinyatakan sebagai protein antena klorofil A B yang memiliki fungsi yaitu mengabsorsi energi atau cahaya yang memiliki energi yang lebih besar yang tidak dapat diserap oleh pusat reaksi atau yang kata lain pigment antena berfungsi mengabsorsi cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek dari panjang gelombang cahaya yang diabsorsi oleh pusat reaksi cahaya diabsorsi dan ditransfer secara bertahap sampai menuju pusat reaksi jadi digambarkan di sini cahaya diabsorsi oleh satu pigment kemudian ditransfer ke pigment aksesoris lainnya sampai akhirnya menuju pusat reaksi transfer energi cahaya oleh pigment aksesoris sampai ke pusat reaksi disertai pelepasan energi atau emisi proton dengan panjang gelombang yang lebih besar disini dikatakan ketika cahaya diserah ketika cahaya mengenal fotosystem dengan panjang gelombang yang tidak dapat diterima oleh pusat reaksi dalam hal ini P60 misalnya itu akan diterima oleh karotinoid kemudian akan dihantar ke klorofil B kemudian ke pusat reaksi nah dalam proses penghantaran tersebut tentunya disini diambilkan karotinoid tentu memiliki yang diterima ini memiliki energi yang tinggi seolah karena itu hanya mampu atau hanya dapat diterima oleh pigment antena tidak dapat langsung diterima oleh pusat reaksi karena akan merusak akan menyebabkan foto inhibition pada saat ditransfer ke pusat reaksi maka akan terjadi pelepasan energi panas sehingga energi yang dilepaskan menyebabkan energi dari yang diterima oleh pusat reaksi menjadi lebih rendah energi tadi disini panjang gelombangnya cahayanya adalah cahaya biru kurang lebih panjang gelombangnya 500 8 500 atau 420 sedangkan yang akan diterima oleh pusat reaksi kira-kira 680 jadi untuk merubah panjang gelombang sekitar 420 sampai 680 maka ada energi yang dilepaskan ada foton yang diemisi dalam bentuk panjang gelombang yang lebih besar nah gejala atau pelepasan energi melalui emisi cahaya dengan panjang gelombang yang lebih besar dinyatakan dinyatakan sebagai fluoresensi fluoresensi dinyatakan sebagai fluoresensi oleh karena itu fungsi pigment antena tadi seperti sudah dikatakan melindungi kerusakan pusat reaksi oleh cahaya kerusakan atau penghambatan fungsi chlorophyll fungsi pigment akibat kerusakan oleh cahaya disebut sebagai photo inhibition atau photo destruction secara umum reaksi terang digambarkan sebagai suatu skema Z untuk memperjelas disini ada photosystem 2 photosystem 1 proses photolisis terjadi di bagian photosystem 2 kemudian terjadi penyerapan foton sehingga akan menyebabkan pusat reaksi akan mengeksitasi klorofil maaf mengeksitasi elektron terluar dan diterima oleh aseptor elektron masuk ke dalam sistem pengangkutan elektron dalam sistem enzim nanti akan dijelaskan lebih detail pada pertemuan selanjutnya seperti dikatakan bahwa tilakoid sangat memegang peranan penting dalam proses photosynthesis karena di dalam di membran tilakoid itu sendiri terkandung suatu sistem transportasi elektron dalam bentuk sistem enzim dimana secara garis besar dibagi empat macam protein kompleks yaitu kompleks photosystem 2 kompleks citrocom BN6F kompleks photosystem 1 dan kompleks ATP sintase ini terdapat di membran tilakoid dan di dalam sistem ini juga terjadi proses sintesis ATP itu diawali dengan pengumpaan proton penciptaan gradient proton antara daerah lumen dan daerah stroma sehingga mendorong terjadinya difusi proton ke ruang stroma yang disertai pembentukan ATP nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya ini lumen tilakoid demikian juga disini proton ATP kemudian reduksi NADP berlangsung di stroma menghasilkan NADP ini akan diterima masuk ke dalam siklus kafein atau reaksi kelab demikian juga ATP ini akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang baik terima kasih atas perhatian kita bersama terima Terima kasih.